Tentara Nasional Indonesia Hal ini nampak saat ADRI-L digunakan untuk mengangkut alut sista tank leopard dalam rangka latihan antar kecabangan atau latancap 2016 di Kepulauan Natuna. Sebenarnya kapal ADRI tidak hanya berfungsi untuk mobilitas pasukan, tapi juga dapat digunakan untuk kemanusiaan. Salah satunya saat tsunami Aceh di mana kapal ADRI digunakan untuk mendorong logistik-logistik ke pelosok-pelosok. Saat ini Yon BK-4R memiliki 12 kapal ADRI dengan berbagai ukuran deadweight tonnage atau DWT atau jumlah bobot yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan dinyatakan dalam long ton atau metric ton. Kedua belas kapal tersebut terdiri dari 3 kapal kapasitas daya angkut 150 DWT, 3 kapal kapasitas 300 DWT, 2 kapal berkapasitas 500 DWT, kapal kapasitas 1000 DWT 3 buah, dan 1 buah kapal berkapasitas 1200 DWT yakni ADRI-L 2013. ADRI-L merupakan akronim dari Angkatan Darat Republik Indonesia, sementara L adalah lambang angka 50 dalam Romawi. Kapal ADRI-L merupakan salah satu kapal terbaru dan kini yang terbesar yang dimiliki Yon BK. Kapal ini mulai dioperasikan pada Juli 2016 lalu. ADRI-L mampu mengangkut 6 unit tank Leopard dan 1 unit transporter dalam 1 kali pelayaran. Untuk spesifikasi, kapal buatan tahun 2013 ini berjenis Landing Crown Utility atau LCU 1200 dengan panjang 79,50 meter. Kapal ADRI-L memiliki kecepatan 12 knot dan tinggi 7,80 serta jarak jelajah 2.880 nm. Kapal ini dijalankan oleh 43 anak buah kapal dan bisa mengangkut 40 orang pasukan. Nantinya Yon BK akan menambah kapal ADRI berupa 2 unit kapal ADRI-1500 DWT yang memiliki kemampuan mengangkut 8 tank Leopard dan 1 helikopter yang diharapkan beroperasi pada 2018 nanti. Terima kasih telah menonton!